Ada pelatih gitu di sekolah gitu ya, terus ikut, terus kok kurang kalau di sekolah nih Jadi terus ada temen yang ngajak, ayo itu di klub, oh iya boleh gitu, di Lumajang Juga waktu itu go to school, jadi mencari bibit-bibit atlet dari SMA-SMA gitu Latihan lagi gitu, jadi latihan rutin tuh nggak bayar Buat kok, buat nyewan tuh nggak ada bayar, jadi langsung datang Rp60.000 di awal Nanti pada waktu latihan rutin tinggal datang, tinggal main, tinggal pembinaan gitu deh Nggak ada pengeluarin-ngeluarin lagi Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk Pada episode kali ini kita akan ngobrolin soal unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga lagi nih Yang kemarin kita udah ngobrolin soal sepak bola, hari ini kita akan ngomongin yang nggak beda yaitu badminton Siapa sih yang ngajak obat minton? Kayaknya cewek, cowok banyak yang suka, bahkan di TV Nasional sering banget dibahas Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bersama dengan ketua umumnya yaitu Nicholas Halo Halo mbak Iya, gimana kemarin hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun uas juga rata keteteran dikit Oh curah dikit lah ya, curah TV-TV jurusan apa toh? Saya jurusan teknik industri Wah, rat banget ya, selain uas ada laporan praktikum segala macem Ada, ada Oke, apalagi sekarang ditambah jadi ketua umum dari UKM badminton Badminton Stres mas? Lebih ke manajemen waktunya aja yang kurang itu mbak Oh je, mantap banget Ini jersey-nya biar aku salah fokus ya PING! Ini kemarin kesukaan mas Nicholas atau gimana? Sebenarnya UABT itu bikin jersey-nya ada dua kali Jadi yang pertama itu ada motif yang terang Kemarin itu ada warna putih Sekarang ini motif gelap Namun motif gelap saya kombinasi dengan warna yang agak cerah dikit Biar kayak cowok-cewek itu bisa apa ya Bagus kelihatannya gitu Oh jadi kalau main badminton itu kelihatan tekan gitu ya? Kelihatan, bener Oke, nice Oke, kalau mas Nicholas ini asalnya dari mana nih? Kalau saya asalnya itu dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Wih, Jawa Pride Jawa Pride Di malam berarti udah berapa lama nih kira-kira? Udah sekitar kurang lebih dua tahun lebihan sih kak Oke, dipotong selama generasi pandemi kemarin ya Nah, betul Oke, di malam sukanya makan apa nih mas? Di malam ya Saya sukanya tuh mie gacauan sih kak Oke, ada brandnya gak baik Boleh Oke, nanti disensor Oh, disensor, iya Mie ya Mie, mie, mie Maha sewa banget ya Walaupun akhir bulan tetap sehat dengan mie Oke Nah, kalau soal dunia badminton ini awalnya Kenapa mas Nicholas suka dengan olahraga ini Di antara banyaknya olahraga-olahraga lain Kalau cowok kan biasanya malah siapak bola ya Nah, ini kenapa ke badminton? Awalnya mulai dari kecil memang lingkungan saya tuh Banyak bapak-bapak suka bulu tangkis gitu loh maka Terus Bapak-bapak highlight kan? Mencari gitu UKM mana sih yang ada bulu tangkisnya di UB ini Kok ada UABT gitu Nah, jadi Pas itu Daftar sebagai anggota aktif gitu di UABT Terus selama satu tahun gitu Terus saya direkomendasikan untuk menjadi pengurus Dan alhamdulillah Pas dari waktu itu saya kepilih menjadi ini Ketua umumnya UABT Periode 2023 Kok ceritanya mulus banget mas? Gak ada sedih-sedihnya gitu Oh, kalau itu sedihnya apa? Paling ya Kalau misal Latihannya tuh Kan bulu tangkis ini olahraga sejuta umat ya Jadi pesaingnya kan banyak ya Jadi emang harus keras banget latihannya gitu Oke, i see Ini maksudnya untuk Pemilihan biasanya atlet untuk lomba-lomba gitu ya Nah, kalau sebelum di UB dulu Waktu masih jadi hobi Apakah diseriusi juga nih dulu mas? Sampai lomba-lomba mungkin Tingkat kelurahan dulu Kemudian tingkat sekolah Apa segala macem Sampai ke situ kah dulu? Oh iya Mungkin kalau saya sebenarnya bukan atlet yang terlalu jago-jago banget Enggak ya kak ya Mungkin dari awalnya tuh saya dari hobi Lalu ada pelatih gitu di sekolah gitu ya Terus ikut Kok kurang kalau di sekolah nih? Jadi terus ada temen yang ngajak Ayo ikut di klub Oh iya boleh Di Lumajang Di Lumajang Di Lumajang ikut-ikut klub Yaudah Dari itu ya latihan Seperti anak-anak belutangkis pada biasanya gitu kak Intinya cari relasi Cari keringat lah ya Cari keringat ya Masih Tapi gak sampai ditukuni Wah jadi aku Enggak Enggak Apa jalan-jalan pas kuliah nih Mulai ditekuni akhirnya? Nah pada waktu awal kuliah tuh Lebih ke apa ya Karena saya kan Di luar Di Lumajang tuh Harapannya bisa menambah temen Relasi juga yang sehobi gitu ya Tapi setelah itu Kalo tertarik menjadi pengurus gitu Akhirnya setelah itu Lebih ke manajerialnya Iya lebih ke manajerialnya gitu Jadi biar tau Apa kalo misalnya di pengurus itu kan Tau eksternal kayak Adit-adit luar gitu Kalo kita berangkat pertandingan gitu ya Terus kenal UNIF Apa ya UKM dari UNIF-UNIF lain gitu Jadi relasinya tuh Bener-bener saya rasakan Luas banget kak Wih mantep nih Nah kalo di UKM badminton ini Program kerjanya apa aja nih Apalagi selama dipimpin oleh Mas Nikolas Oke mungkin terkait program kerja itu Sebenernya kita ada 5 komisi kak Di WAPT itu Divisi gitu ya Ada divisi teknik Terus ada humas Ada kaderisasi Komisi rumah tangga Sama dana usaha Kalau yang Kalau yang di bidang keteknikan bulu tangkisnya tuh Dihandel oleh Yang divisi teknik ini Ini biasanya itu Prokernya ada latihan rutin Yang kita di UBSC itu Lalu ada sparing Sama UKM dari UNIF-UNIF lain Kemarin udah pernah sama WIN BB Junior namanya Lalu ada yang paling besar tuh Pasti pertandingan Oke Lalu kalau dari kaderisasi Seperti di CLUT Sama training organisasi Terus Kemarin saya ada juga UABT Go to School Jadi mencari bibit-bibit atlet Dari SMA-SMA gitu Walaupun mereka belum ada minat Masuk UB Iya Walah diculik dengan cari Terus dari KRT Ada pengajian itu Terus juga ada inventaris Terus disnatalis Gitu-gitu Sama refreshing Kalau KRT Lalu Kalau dari Humas Itu yang mengandalkan sosial medianya kita Lalu kalau dana usaha itu Yang mencarikan terkait pendanaan Buat UABT Seperti sponsor Dan gitu Oke Kalau broker paling gede Ini yang pernah diadain Sama teman-teman apa tuh? Broker paling gede UABT Di tahun ini tuh Kami mengandalkan Pertandingan tingkat nasional Itu namanya UABT Open 2023 kemarin Oh berarti yang ikut dari seluruh Indonesia? Dari Jawa sama Sumatera kemarin yang ikut Wih Keren banget Itu lomba antar universitas berarti ya? Antar universitas Oke Yang menang siapa mas? Untuk kemarin tuh sebenarnya Yang juara umum itu diambil oleh UNS Tapi UB juga menang Di sektor ganda putra sama tunggal putra Oke Fair ya? Fair Karena jurinya bukan dari internal nih? Bukan Bukan dari internal Kita kerjasama sama PBSI Kota Malang Terkait pertandingannya Ini secara gak langsung Ini ya keren banget ya UKM itu sambil promosi UB gitu kan? Oh iya Udah nyulik anak SMA Sekarang juga se-Indonesia disuruh datang ke UB Mantep banget Dan ini program tahunan? Ini program tahunan Iya Program yang pertandingan nasional itu tahunan Udah berapa tahun sih UKM badminton ini ada di UB? Itu Resmikan itu mulai tahun 1997 Kak Itu resmi Masa yang akhir Oh masanya Berarti hari Saya umuran ya? Iya saya umuran berarti Oke 26 tahun 26 tahun Wih luar biasa Berarti ini sudah masuk usia yang cukup matang gitu ya Yang jadi UKM mantap banget Berarti banyak banget nih alumni-alumni juga yang mungkin sudah Punya sepak terjang di dunia atlet atau kayak gimana nih ceritanya? Kalau alumni-alumni ya? Alumni-alumni banyak mbak yang atlet Yang masuknya itu keluaran dari UB itu yang atlet tadi juga ada Lalu Kayak Apa ya Klub-klub nasional yang besar di Indonesia kayak Jaya Raya Terus PB Jarum Itu pun juga ada yang anak UB gitu Jadi kalau dilihat dari prestasi atau keahlian anak-anak UB ini Kelas lah gitu mbak Gak cuma akademik ya Iya Ternyata skill lainnya mumpuni Mumpuni Kalau di tahun ini juga apakah ada nih sampai mungkin yang diterjunkan lomba kayak POMPROF Kayak itu gitu yang lombanya pemerintah Ada kah? Oh mungkin Lebih ke Pertandingan apa aja yang diikuti UABT selama saya periode gitu ya Oke mungkin yang di awal pas saya jadi peketua itu Ada yang namanya Macung Liga itu diraksanakan oleh Universitas Macung Malang Lalu yang kedua itu ada POMPROF Dan Alhamdulillah Macung itu kita dapat juara satu ganda putra Terus di POMPROF juga juara satu ganda putra Terus habis itu naik ke POMNAS Itu pekan olahraga masifon nasional Itu kita dapat ini juara tiga Dapat perunggu di sektor bergubutra Lalu yang zon itu di UM UM Cup itu sempat zon Kenapa tuh? Karena pada waktu itu Sebenarnya persiapannya rata kurang juga sih Karena juga kita menyiapkan UABT Open itu Nah setelah itu ada UABT Open Alhamdulillah itu juara dua tunggal putra Sama juara tiga ganda putra Lalu yang terakhir yang kami ikuti ada Insersio Cup Di pertandingan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Keolahragaan UM Itu Alhamdulillah kita juara dua di sektor ganda putra Wah ini jagoannya ganda putra Ganda putra Jangan orangnya diberangetin sama terus? Tidak sih Kalau yang POMPROF itu banyak yang kita ikuti Di semua sektor kami ikuti Terus gimana tuh caranya teman-teman memilih atlet Apakah sedari awal memang dipilih bibit-bibit unggul Atau siapapun yang memang sudah lakihan rutin baru diseleksi Kita dari divisi teknik itu memang ada roker seleksi atlet Jadi pada waktu mungkin saat ini ya pada Mabah baru masuk itu nanti Akan dari komisi teknik itu menyelenggarakan seleksi atlet buat satu unif Satu unif itu jadi nanti kita ngundang pelatih yang dari PPSI Kota Malang itu Buat dinilai Pak ini ada Saya mau mengaksanakan seleksi atlet Mohon dinilai apakah ada atlet yang benar-benar layak Untuk menjadi atletnya WBT atau enggak gitu Nah itu dinilai nanti ketemu yang sesuai sama standarnya pelatih Oh ini bisa ini untuk mewakili UB Nah dari itu nanti mereka bakal diukurkan ke pertandingan gitu Kalau preparation menuju pertandingan idealnya berapa lama? Tamlin kegiatannya kayak gimana sih? Sama mungkin ada jadul latihannya kayak gimana? Oh iya Kalau boleh jujur saya selama periode saya ini Adain nama training center tuh satu tahun itu saya fur terus gak? Jadi meskipun belum ada pertandingan Ambi sekali ya Tetap apa ya latihannya tuh harus di fur gitu Jadi kita ada pelatih mulai dari awal sampai sekarang nih Jadi biasanya kan kalau atlet latih itu mungkin minimal dua bulan sebelum pertandingan lah Kayak itu buat prepare-nya ya Apalagi di sektor ganda itu kan butuh chemistry Gak cuma MC yang kayak mistri Butuhnya mistri juga Jadi kalau bisa dibilang minimal dua bulan sebelum pertandingan tuh emang harus prepare gitu Oke kayak gitu yang menampingi apakah ada kayak manajer khusus gitu yang ngurusin si atlet-atlet? Oh iya itu ada Jadi dari divisi teknik itu ada manajer atletnya sendiri Yang apa ya mengurusin si terkait atlet mau bertanding Atlet pada waktu di lokasi pertandingan Seperti itu Kak Oke seru ya udah kayak klub profesional gitu ya memang settingnya Settingnya Pelatihnya juga bener-bener pelatih dari BBSI gitu ya Terus secara struktural juga sampai ada manajer Keren-keren Kalau broker terdekat teman-teman apa nih? Broker terdekat? Mungkin anak ini udah di akhir periode juga Iya di bagian saya itu ada terakhir itu ada musyawara anggota Kak Itu seperti pertanggung jawaban selama satu periode kepengurusan begitu Sebagai apa ya ajang untuk demisioner penggantian pengurus Untuk milih ketum yang baru Ketum yang baru Oke semangat Mas Siap Oke kalau kita tarik mundur nih Apa sih persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menjadi member dari UKM Buckington? Oh gitu Untuk yang pertama yang pasti mahasiswa aktif UB ya Oke tapi kan banyak nih sampai maska sarjana ada di rumah juga Yang mana yang boleh? Oh untuk saat ini kita itu menawinginya di sarjana 1 sama sampai D4 juga ada dari vokasi Oke Untuk sarjana 2 insya Allah masih diomperlukan sama pengurus tahun depan ya Maksudnya enaknya itu bagaimana Lalu untuk persyaratannya nanti kita kan pastinya buka oprek Di tanggal sekian sampai sekian Nah itu nanti tinggal memenuhi dari administrasinya itu aja Nanti yang langsung bisa mendaftar di UABT gitu Langsung bisa ikut latihan rutin Kapan dibuka nih? Jangan-jangan ada yang nonton pas mendaftar Ya maaf belum buka Cewa nih penonton Iya Untuk saat ini karena UB Ini kan udah liburan pergantian semester Jadi bakal ada oprek tuh di semester depan Oh oke Awal tahun berarti? Awal tahun Kalau nggak Februari Maret insya Allah Pas Ramadan mas Terus latihan buat mendaftar Mantap Tapi kalau Ramadan biasanya tetap latihan atau gimana tuh? Kalau Ramadan itu biasanya agak sepi ya kak ya Anak-anaknya tuh Haus mas Masa iya latihan Jadi Tapi ada yang antusias itu ada Nggak apa-apa buat ngabuburit gitu ya Nunggu waktu buka puasa Tapi yang nggak seramai kayak hari-hari biasa gini Tapi ada yang main dan kita tetap buka Oke Wah seru banget nih Apakah ada persyaratan khusus misalnya Sudah bisa memegang raket dan memukul kok gitu Misal minimum requirement gitu kan Ada nggak Tengke gitu? Oh untuk kami karena UKM-nya ini bersifat Bagi yang berminat gitu ya kak ya Jadi kita nggak ada ketentuan khusus harus bisa ini itu Itu nggak sih kak Pokoknya dia berminat untuk menjadi bagian dari Wah BTOB Ayo kita latihan bareng Kita bina bareng-bareng gitu ya Beda lagi kalau yang atlet ya kak Kalau yang atlet memang harus punya keahlian disitu Karena harapannya kan untuk berprestasi kak Tapi kalau menjadi anggota Pokoknya dia berminat Mau berkabun dengan kita Ayo kita latihan bareng gitu Oke berarti sebenarnya Mahasiswa yang dalam kemampuan apapun Boleh daftar Misalnya nggak ngerti apapun Boleh nanti diajarin Diajarin secara teori dulu kah Sama pelatihnya baru praktek Atau learning by doing Langsung praktek Sambil kasih tau ini service nih Ini apa gitu-gitu Untuk itu langsung learning by doing sih kak Maksudnya latihannya tuh langsung Pas ada waktu latihan rutin itu Dikasih tau tekniknya tuh Ya kayak apa ya Backhand tuh kayak gini Forehand tuh kayak gini Gitu-gitu Jadi langsung dipraktekan sama pelatih Anaknya itu Nanti gantian-gantian gitu Mempraktekan gitu-gitu Oke Apa teknik yang paling susah dalam badminton? Teknik yang paling susah dalam badminton? Mungkin kalau untuk yang pemula kak ya Itu yang backhand sih kak yang gini Yang pakai pukulannya Yang biasa kan gini Ah iya kan saya main begitu Gak itu yang gini Gak ada temannya di belakang? Gak ada temannya di belakang? Nung ya wajinya tuh? Oh gini Nah gini Ya aduh Ya aduh Itu yang Baduh nyantol Bukan di belakang Di belakang bukan ya kak Oh salah Gini guys Oh oke Iya sih Kayak gak enak ya mas ya Gak biasa ya Kayak gini Oke Terus kalau Kesulitannya antara main sendiri Ketika perlombaan Sama Kalau Ada ganda ya tadi Ada Nah itu tuh Lebih enaknya mana nih Untuk sebuah perlombaan yang individu Atau yang grup Oh iya Kalau untuk itu sih kak ya Sebenarnya tergantung Passion anaknya itu Dia tuh Kan pelatih yang tau ya Dia tuh passionnya ada di single atau ganda Gimana kalau di single tuh memang Kesalahan itu murni dari dia sendiri kak Jadi beban itu Pasti ada di dia sendiri Oh aduh Memang mental tuh bener-bener diuji Kalau single itu Karena Apa ya Mereka tuh sebagai pemain single Harus bisa tenang Di pertandingan itu Gak usah menggebu-gebu buat menang Karena Namanya single tuh pastinya Menghabiskan tenaga yang banyak Karena kan bola kemana-mana Harus dia yang Lari Harusnya ngambil gitu Tapi kalau ganda Yang pertama pasti dari Ya mistri itu harus dapet dulu Lalu Mungkin Kalau misal ada salah satu ini Rada kurang Mainnya tuh Rada masih kurang bagus Gitu kan Temennya kan bisa Memback up Atau Kita bisa sharing pada waktu Ya itu harus gini-gini gitu Nah Mungkin lebih ke Single sih Kalau menurut saya ya Tekanannya itu Kalau ganda Ya bener ada tekanan Tapi alhamdulillah Kalau masih ada partner Yang udah Yang mistri-nya bagus Insya Allah Masih bisa Ada gak ganda campuran gitu Jadi kayak cowok yang main Oh ada Jadi waktu itu ada ganda campuran Oke itu Gimana tuh cara ngatur keseimbangannya kan Stamina cowok sama cewek kan Jenderung beda ya Oh ya Kalau main mix itu Biasanya ini gak Untuk pemain yang cewek itu Mainnya ada di depan Kalau yang cowok itu di belakang Tadi kalau bola belakang Semes-semes gitu Yang butuh power Biasanya yang cowok Oh Yang cewek Biasanya itu tetap depan Biasa ngetting Atau Ngemes di depan Gitu-gitu Oke Tapi kalau dalam perlombaan Pasti Kalau mix Nanti lawannya mix juga gitu ya Oh Iya Kak Oh ya Mohon maaf nih Karena saya tidak pernah bermain Jadi kayak Oh isi Seru juga Kalau Mas Nikola sendiri Sukanya main gimana Ini yang single Apa yang ganda Kalau saya Lebih ke ganda putra aja sih Kak Jadi Berbagi beban gitu ya Oke Ini ada niatan gak nih Misalnya Udah jadi ketua umum Someday Aku pengen juga nih Nyoba jadi akut lagi Untuk saat ini ya Untuk ke depan ini Sebenarnya saya lebih fokus ke karir sih Kak Udah semester Iya udah semester lima Abis ini semester enam Iya oke Tapi kalau buat main-main Ya masih main gitu Oke Apa sih keseruan Dari permainan badminton Diweningkan olahraga yang lain Keseruan belutangkis Mungkin ini Olahraga belutangkis itu Olahraga yang gak Bosenin yang pertama itu Karena apa Kenapa tuh Karena belutangkis itu kan Kalau main kan Misalnya nih Satu hari ini Sama hari besok Itu pastikan beda kan ya Mainnya ya Masihnya tuh dari Tekniknya itu pasti beda kan Sama lawannya kan Meskipun lawannya sama Besoknya kan Cara teknik permainannya Kan pasti beda ya Oh bukan kayak matematika Satu tambah satu ya Nah iya bener Jadi gak bosenin Gitu yang pertama Lalu yang kedua itu Bulutangkis juga termasuk Olahraga yang Populer ya di Indonesia ya Kayak ya Jadi Lebih ke kayak Kita lebih semangat aja sih Gitu Karena Bulutangkis ini Salah satu yang Bagus gitu di Indonesia Gitu sih kak Kalau dari saya Atlet yang nikolah suka Siapa nih Di bulutangkis Favorit saya ya Itu ada Kevin Sanjaya Yang terbaru kalian dulu-dulu Siapa? Covid Hidayat? Dulu-dulu Lindan enggak Dari Jenna Itu bagus banget Mainnya Berarti kalau ada pertandingan Yang ditayangkan di televisi Excited juga gitu ya Untuk menonton nafas Segala macam Tapi kalau bola Gak begitu malahan Bola Kurang sih kalau saya Lebih bulutangkis sih Kalau misal nonton gitu Oke Nah selama perjalanan Menjadi ketua umum Ada gak di cerita-cerita unik Yang member bom banget Kayak ya ampun Anggutaku lucu banget gitu Atau gak Sedih banget Karena something gitu Ada gak tuh? Oh Untuk itu sih Paling Kemarin ini Yang disnatalis itu kak Itu broker Lumayan seru juga sih Itu kita kan Ngadain di Taman Merak Pujon Sana ya Berangkat dari sini gitu Iya bareng-bareng Ngotoran gitu ke sana ya Oke Lalu pas di tengah-tengah Hutan itu Ada Kayak Apa ya Bis Bis apa gitu namanya Saya lupa ya Itu anak-anak tuh Bada di belakang bis itu Ternyata pas bisnya naik Itu asapnya tuh Jadi satu jalan gitu loh kak Tadi anak-anak tuh pada Gitu semua Ya itu kayak memorable banget sih Jadi kalau misal pas ngumpul gitu Pastinya diceritain yang lucu itu Tiba-tiba hitam gitu ya Oke Kalian bikin sedih gitu kayak Bikin sedih Aduh gitu ya Kenapa kok terjadi Gak ada episode Ada 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 kak Itu kalau misal Yang kemarin Yang broker UABT Open itu kan Dananya besar ya Sampai Empat puluh berapa juta gitu Bunda yang di Ini keluarin Dan pada waktu itu Kalau di lancari kas Waduh kayaknya gak Nutupin kalau misalnya kayak gitu Dan terus jual risol ya Kurang Kurang ya Terus dari itu Gimana caranya kita harus Memang bener sponsor tuh Kita Pujur terus Sponsor itu Dan alhamdulillah ternyata Dari itu Alhamdulillahnya ke backup gitu Meskipun Rada mau jalan ini Was-was gitu Takut ah ini kayaknya Uang saya harus ada Tapi alhamdulillah ke backup Oke alhamdulillah Alhamdulillah ya Berarti bukan hanya Pendanaan dari kampus Tapi memang Dari beberapa Mungkin ada brand Apa segala macem Juga turut Antisipasi disitu Ini nice Ini kalau ada teman-teman Mahasiswa Yang Pengen daftar Pihak ragu gitu ya Apa sih yang bikin Kalian maras banget nih Daftar di UKM Yang mulut tangkis karena Apa itu kira-kira Oke buat Mungkin Mahasiswa UB Mungkin yang baru Masuk UB gitu ya Yang Kenapa kalian harus Daftar di UABT Karena Kalian Bakal Didapatkan namanya itu Pembinaan Kayaknya main-main doang Jadi Kalian Apa ya Ibaratnya tuh Apabila kayak anak Baru belajar motor Kalian di UABT Pasti akan bisa Namanya itu Ngenderain motor gitu loh Jadi enggak Cuma dilepas Main-main itu enggak Jadi harus Kita dibina sama pelatih gitu Meskipun anggota aktif itu Kita bina pakai pelatih Sehingga di situ tuh Mereka memang bener-bener Meningkatkan atau mengembangkan Minat yang mereka punya gitu Lalu beberapa kali juga Kita libatkan juga Anggota aktif Di program kerjanya kita Seperti yang di Natalis Kemarin itu Kita ada bikin kuis Kuis-kuis gitu Buat followersnya UABT Nanti yang menang kuis Dapat hadiah gitu Nah itu Itu juga Kita ada jersey Yang kita jual jersey juga Yang tentu itu Enggak bisa orang Dapatkan secara beli Di toko manapun gitu ya Jadi ofisial Di UABT gitu Itu sih kak benefitnya Oke aku liat kemarin Di IG-nya Dicari orang hilang Waduh itu Keren banget tuh ya Yang bagian marketing Di softwarenya Pas aku buka Ternyata Ternyata promosi Ternyata promosi Kok keren sih teman-teman Maksudnya UKM olahraga Tapi kepikiran Strategi marketingnya segitunya Dan aku liat Cukup aktif ya Untuk ukuran UKM olahraga Dibanding yang lain Ini terus ya Update terus Oh iya Update terus kak Karena Kita juga Apa ya Fokusnya ke prestasi Juga Kita itu lebih ke Ini juga sih Fokus juga ke Apa ya namanya ya Maksudnya tuh biar hits Di UB gitu loh kak Apa namanya Oke Biar apa ya Biar nampak gitu UKM kita gitu Di UB gitu I see Biar trendnya naik gitu ya Biar trendnya naik Oke Kalau Selama di UB sendiri Ada gak sih Lomba-lomba internal Terusnya antar fakultas Atau kayak zaman Kudulu tuh ada Olimpia di Brawijaya Oh itu ada Itu dilaksanakan tahun lalu kak Yang dicari Anak hilang itu Itu salah satu Bentuk promosi Di program perjannya Wah BT Cup Tahun lalu Itu untuk internal Untuk internal Untuk UB Karena alhamdulillah Itu yang daftar Kemarin berapa ya Sekitar 200 Lebian gitu Daftar Alhamdulillah Kan itu banyak ya Yang minat ya Padahal bukan member itu Yang daftar Pokok sekitar bukannya Buat mahasiswa aktif UB Oke Ini kalau ada pertanyaan Aku gak punya uang Apa setiap latihan rutin Harus bayar Ini pertanyaan Sejuta umat mahasiswa Yang akhir bulan aja Makan Indomie gitu Karena nanti latihan Jangan suruh bayar Gimana nih Oh jangan salah ya Kalau di UABT itu Kita pendaftaran Oprek itu di awal Itu Pembayaran 60 ribu Tapi selama dia Menjadi mahasiswa aktif UB Itu gak akan ada Pembayaran lagi gitu Jadi latihan rutin itu Gak bayar Buat kok Buat nyewa itu Gak ada bayar Jadi langsung daftar 60 ribu di awal Nanti Pada waktu latihan rutin Tinggal dateng Tinggal main Tinggal pembinaan Gitu deh Gak ada peluang-peluang lagi Kalau ngaku-ngaku Aku ini loh Membernya UABT Terus main ke UBSC Gimana Bisa gak tuh Ngaku-ngaku Kita kan ada kartu Kartu tandaan anggota Itu bagian secara fisik Jadi kalau misal Bukan anak UABT Gak punya itu 60 ribu itu Fasilitasnya Dapet kartu anggota Diklat Itu dapetnya Jersi dapet gak tuh Jersi Oh Untuk jersi tidak Nanti ada kita pre-order Jersi yang dipakai Sama Mas Niko Masih gak bisa didapatkan Oh tidak bisa Harus Open PO dulu Oke I see Ini juga Kak Salah satu merchandise-nya Ada gelang Merchandise-nya Sama ini ada gantungan kunci Pantesan dari tadi Kenapa dipegang mulu Ternyata Merchandise-nya Dan itu boleh dibeli Sama umum ya Untuk merchandise Itu sebenarnya gak dijual ya Kayak itu untuk Yang benefit dari 60 ribu itu Jadi nanti dapat Oh I see Dan kalau teman-teman Mau update terus informasinya UKM Bulu Tangkis dimana nih Coba share IG-nya Atau mungkin sosmed lainnya silahkan Oke Mungkin untuk teman-teman Yang kepo nih Terkait UABT Terkait unit aktivitas Bulu Tangkis Mungkin yang suka-suka Dengan Bulu Tangkis Kalau kalian kepo Itu bisa Kalian search Di IG Itu official Akunnya UABT Andeskorubi Oke Terima kasih banyak Mas Ikelos Sudah sharing Semoga program-program Yang sudah dicanangkan Ataupun yang akan Nanti tetap Bisa berjalan dengan sukses Amin Amin Terima kasih teman-teman Sudah nonton di episode kali ini Kita masukkan ngobrol-ngobrol Di episode-episode berikutnya Dan thank you Bye bye selamat menikmati selamat menikmati